Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai kritik sosial Kritik yang disampaikan kepada pejabat negara dan kebetulan kemarin teman-teman ada BMUI yang memberikan kritik kepada Jokowi sebagai king of belief service yang akhirnya kritikan itu banyak direspon oleh masyarakat, oleh pejabat negara, oleh akademisi ini merespon, ada dukung dan ada yang tidak mendukung dan saya pikir ini adalah hal yang biasa dalam demokrasi tetapi yang pasti bahwa kritik ini adalah sah kebebasan berpendapat ini dijamin undang-undang apalagi yang menyurahkan adalah mahasiswa yang tidak punya kepentingan praktis yang tidak punya kepentingan politik praktis saat ini karena mahasiswa saat ini memang sedang belajar di perguruan tinggi di kampusnya jadi apa yang disampaikan adalah kritik sosial kepada pejabat negara dan kebetulan teman-teman yang menyampaikan itu BMUI yang mana akhirnya dipanggil oleh BIA Rektor untuk supaya mengklarifikasi terkait unggahannya di Instagram kemudian BIA Rektor meminta supaya menghapus upload atau unggahan dari BMUI tetapi lagi-lagi teman-teman BMUI tidak akan menghapus unggahan yang sudah tersebar di media, masa media sosial nah teman-teman ini ada berita baru juga ternyata teman-teman diawali dari BMUI mengkritik kepada Jokowi kali ini muncul BM yang lain yang mengkritik kepada pejabat negara nah untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya teman-teman kita ambil berita dari kumparan news BM UNES mengatakan Ma'ruf Amin, King of Silent Puan Maharani, Queen of Ghosting nah ini teman-teman sebutan dari para mahasiswa yang mengkritik kepada pejabat negara kita lihat beritanya BM UNES ikut mengkritik pemerintahan Jokowi Ma'ruf sebelumnya kritik terhadap pemerintah sudah lebih dulu disampaikan oleh BMUI dan BMUGM BMUI menyebut Jokowi King of Lib Service sedangkan BMUGM menyebut Jokowi Presiden Order Paling Baru namun kini BM UNES tidak hanya mengkritik Jokowi tapi juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani BM UNES teman-teman ini sudah mulai berani mengkritik kepada pejabat negara dalam postingan di akun Instagram at BMUNES pada selasa 6 Juli 2021 malam mereka menyebut Ma'ruf Amin sebagai King of Silent sedangkan Puan Maharani disebut The Queen of Ghosting The Queen of Ghosting apa artinya teman-teman karena apa yang disampaikan oleh mahasiswa ini punya makna bersayap kalau kita baca-baca di buku teman-teman namanya Ghost Ghost itu adalah hantu Ghosting ini bisa diartikan sebagai bayangan Ghosting juga bisa diartikan sebagai orang yang pengecut jadi banyak makna terkait Ghosting nah ini mahasiswa UNES menyebut Puan Maharani ini sebagai Queen Queen Tur Ratu Ghosting nah Ghosting ini yang menimbulkan satu interpretasi yang macam-macam makna Ghosting tadi teman-teman bukan tanpa alasan BM UNES menyampaikan kritik secara digital ini kepada pemerintahan Jokowi Ma'ruf dan Puan Maharani dalam keterangannya BM UNES menilai seharusnya Ma'ruf Amin ikut membantu Jokowi dalam menangani pandemi COVID-19 sebab penularan COVID-19 kini tidak terkendali di mana kasus harian mencapai 20 ribu dalam sepekan terakhir jadi ini kritikan dari BM UNES supaya Ma'ruf Amin ini segera membantu Jokowi dalam penanganan kasus COVID-19 karena angkanya hari semakin hari cukup banyak karena itu mahasiswa minta Ma'ruf Amin supaya turun tangan ikut membantu menyelesaikan permasalahan pandemi virus corona di Indonesia saat ini Ma'ruf Amin selaku wakil presiden pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mungkin ditunaikan oleh presiden tulis keterangan BM UNES tidak justru menihilkan eksistensi dirinya di muka publik dan tidak memberikan jawaban yang lukas gamblang dan jelas dalam menanggapi problem multidimensional bangsa dan negara khususnya di masa pandemi tambah mereka jadi ini kritik yang disampaikan oleh BM UNES kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin kalau sudah dalam pemerintahan ini memang harus bergerak, bekerja sesuai dengan tugas dan peran masing-masing jadi wakil presiden tugasnya membantu presiden nah presiden saat ini sedang menangani kasus pandemi virus corona dan dilihat dari BM UNES Pak Ma'ruf Amin ini seakan-akan diam tidak memberikan kontribusi tidak terjun di lapangan ini yang menjadi kritikan dari BM UNES nah kalau kita bandingkan pada waktu Pak Jika Yusuf kala teman-teman ini wakil presiden yang saya pikir cukup luar biasa perannya banyak turun ke lapangan terjun di masyarakat apa kendalanya ini membantu full kepada presiden waktu itu kepada presiden Jokowi demikian juga pada waktu Jika menjadi wakil presidennya Pak SBY cukup gesit, cukup pintar Pak Jika dalam menangani persesuaan yang ada di pemerintahan ini mungkin yang menjadi salah satu tolak ukur wakil presiden yang harusnya peran-peran ini menjadi lebih aktif dalam menangani pandemi virus corona saat ini BM UNES menjelaskan secara umum masyarakat menilai selama ini Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam bahkan ketika Ma'ruf beberapa kali memberikan tanggapan di muka publik terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas yakni agama Islam hal ini tampak pada statement politiknya tentang halalnya BPJS dan hukum Fardu Kifayah melaksanakan vaksinasi COVID-19 tutur BM UNES sementara itu untuk kritik kepada Puan Maharani BM UNES menjelaskan sebagai ketua DPR RI Puan memiliki peran vital dalam pengesahan produk legislasi akan tetapi beberapa kali di DPR dinilai telah mengesahkan kebijakan yang merugikan rakyat seperti RUU KPK hingga Undang-Undang Omnibus Law Puan Maharani merupakan simbol DPR RI selaku ketua DPR RI Puan memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini khususnya di masa pandemi yang dinilai tidak berparadigma kerakyatan dan tidak berbiak pada kalangan rentan Undang-Undang KPK Undang-Undang Minerba Undang-Undang Omnibus Law Ciptaker dan seterusnya serta tidak kunjung disahkannya RUU PKS yang sebetulnya cukup mendesak dan dibutuhkan pengesahannya jelas BEM UNES nah itu teman-teman kritikan yang disampaikan BEM UNES kepada Puan Maharani sehingga tidak salah menurut saya juga teman-teman kalau Puan Maharani ini disebut sebagai Queen of Ghosting jadi perannya ini seolah-olah tidak kelihatan jadi Ghosting tidak kelihatan bayang-bayang maka peran-peran sebagai DPR tentu harus berbiak kepada rakyat karena DPR itu kan Wakil Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat harusnya DPR itu menyuarakan aspirasi rakyat dulu ada aksi demo terkait menentang Undang-Undang Omnibus Law supaya ini direvisi dibatalkan dan sebagainya dan sebagainya tetapi Puan Maharani tidak berkeming tetap mengesahkan RUU Omnibus Law kemudian yang kedua revisi Undang-Undang KPK banyak sudah melakukan aksi demo menolak Undang-Undang revisi KPK yang baru Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 ini ditolak banyak kalangan bahkan ada yang meminta supaya Presiden Jokowi ini membatalkan terkait Undang-Undang tersebut karena Undang-Undang itu bisa batal kalau DPR itu tidak mengesahkan dan Presiden tidak menyetujui ini bisa batal tetapi Undang-Undang KPK terus berlalu berlanjut dan akhirnya disahkan dan akhirnya inilah jadinya Undang-Undang KPK yang baru banyak orang-orang pakai KPK yang cukup berintegritas dalam pemberantasan korupsi ini harus tersingkir dari KPK karena tidak lolos terkait tes bawasan kebangsaan ini sangat disayangkan sekali apalagi orang sekelas Pak Novel Baswedan kemudian Giri Suprap Diono Yudi yang menjadi ketua wadah KPK ini cukup luar biasa dalam penanganan korupsi di KPK dan banyak menangani orang-orang yang terlibat misalkan di Bansos kemudian kemarin menangani terkait korupsi Pak Edi Prabowo kemudian Menteri Sosial dan sebagainya ini dilakukan adalah orang-orang yang berintegritas yang pada akhirnya harus tersingkir dari KPK karena pada tanggal 1 November mereka harus out dari KPK ini keputusan dari ketua KPK Philip Bowering walaupun keputusan itu ditentang oleh 51 pegawai KPK yang nanti dinoaktifkan karena mereka meminta sebenarnya adalah jawaban terkait keberatan diberhentikan dari KPK karena apa dasarnya adalah bahwa peralian dari pegawai KPK menjadi ASN itu tidak boleh merugikan pegawai KPK itu ada di pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengatakan seperti itu tapi toh nyatanya mereka ini dikeluarkan yang pertama itu yang kedua sebenarnya 51 pegawai KPK itu meminta hasil tes TWK jadi hasilnya seperti apa yang menyebabkan mereka itu tidak lolos reaksi ini yang diminta dan sampai sekarang belum ada jawaban jadi dua hal ini yang dipertanyakan oleh 51 pegawai KPK yang hari ini meminta jawaban dari ketua KPK dan belum dijawab kemudian teman-teman lebih lanjut BEM UNES juga mengkritik Jokowi bahkan mereka menyebut Jokowi tidak becus dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara Jokowi kurang becus dalam melaksanakan tugas sebagai presiden dan mengingkari janji politiknya hal tersebut dapat dengan mudah dilihat dengan tinjauan perbandingan janji dan fakta dari keimpinan presiden Jokowi tulis BEM UNES misalnya perihal utang negara komitmen terhadap demokrasi dan penanganan pandemi meskipun tampak pemerintah melaksanakan tugas dengan semaksimal mungkin akan tetapi faktanya menunjukkan hal-hal yang seringkali kontradiktif dan paradoksal tutup pernyataan BEM UNES nah ini teman-teman cukup keras teman-teman dari BEM UNES mengkritik Jokowi katanya Jokowi tidak becus menjalankan tugas pemerintahan kemudian mengkritik Pak Ma'ruf Amin katanya adalah King of Silence kemudian mengkritik Puan Maharani Queen of Ghosting ini adalah kritik-kritik dari mahasiswa kepada pejabat negara sekali lagi teman-teman ini kritik dari mahasiswa yang punya kebebasan akademik yang punya kebebasan berpendapat dan mereka sebenarnya siap untuk berargumentasi mengenai apa yang disampaikan di ruang publik siap mereka teman-teman jadi istilahnya bisa dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan di ruang publik ini mahasiswa yang tidak punya kepentingan politik praktis mewacanakan apa yang ada dalam pikirannya karena dianggap ini kurang benar maka disampaikanlah kepada mereka-mereka yang punya memenang dalam menjalankan pemerintahan ini itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati